Intro Program Pendidikan Kecakapan Wira Usaha atau PKW Platinum di Lembaga Pendidikan Komputer Manajemen dan Aktual atau LPKMA Sumedang resmi ditutup pada Kamis 19 September 2024. Sebanyak 40 lulusan langsung dibekali bantuan berupa peralatan serta modal usaha. Semedang, Kementerian Agama Kepala LPKMA Sumedang Jawa Barat resmi menutup Program Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Republik Indonesia berupa keterampilan bakery dan street food. Penutupan dilakukan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumedang yang dihadiri Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan serta Kepala LPKMA Sumedang. Selama dua bulan pembelajaran, para peserta menerima sejumlah materi pelatihan seperti soft skill, motivasi karakter, berwirausaha, akses permodalan, desain kemasan, pemasaran tata kelola keuangan, hingga pelatihan cara mendapatkan NIB dan label halal. 40 lulusan PKW level platinum ini selanjutnya tinggal membuka usaha dengan support bantuan peralatan dan bahan untuk merintis usahanya. Seperti but dagang, kompor, oven, mixer, cetakan, dan bahan yang siap diolah untuk produksi. Pembelajaran PKW ini lamanya 300 jam, atau kurang lebih dari 2 bulan. Kegiatan ini adalah program kegiatan dari Kemendikbud, Ristek, RI ya. Program PKW, PKW, program pendidikan pecah kapal dan usaha yang partinum. Kami sudah dipisahkan kembali oleh Kemendikbud untuk mengelola program PKW ini di bidang kata buga, pesti, bakery, dan street food. Pelatihan yang kami berikan kepada masyarakat ini adalah mulai dari materi soft skill, ketikan karakter, motivasi usaha, tentang bagaimana cara packaging, pemasaran online, dan lain-lain. Kemudian materi inti, pesti, bakery, dan street food. Setelah itu, pembelajaran diberikan untuk pelatihan bagaimana cara untuk mendapatkan NIB, PIRT, dan halal. Kami melibatkan berbagai intrasi terkait. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumedang menyampaikan, program tersebut merupakan salah satu kegiatan strategis terutama dalam mengembangkan pelaku UMKM, sekaligus menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sumedang. Ini adalah salah satu kegiatan yang sangat strategis, terutama dalam mengembangkan pelaku usaha kecil menengah, dan secara langsung juga, yang ini merupakan kegiatan yang diharapkan nanti para peserta yang sudah dilatih atau dididik ini dapat mampu atau bergerak usaha secara mandiri. Secara mandiri di daerahnya, dan ini juga merupakan salah satu program, terutama dalam rata penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sumedang. Insya Allah perlahan area program ini, mudah-mudahan kita terus berlanjut, sehingga pengangguran di Kabupaten Sumedang tentunya dapat menurut secara siktif. Para peserta yang sebelumnya belum memiliki pekerjaan, mengaku senang setelah lulus lantaran memiliki usaha sendiri. Senang dan bersyukur sekali ya, karena dari saya yang anggur, sekarang ada kesempatan untuk perlindungan usaha. Harapannya semoga program yang kayak gini, itu diperbanyak karena sekarang kan lagi sulit ya untuk mencari pekerjaan, jadi menjadi peluang yang sangat besar. Diharapkan para peserta yang sudah lulus dan dilatih, mampu berwirausaha secara mandiri di daerahnya masing-masing. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adiwi Handah melaporkan.